Ya, jumpa lagi Sobat Dr. Vito bersama saya, Dr. Rian Yudistiro, spesialis kedokteran nuklir. Jika pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai apa itu PET scan dan manfaatnya dalam penanganan pasien-pasien kanker, maka pada video kali ini saya akan menjelaskan manfaat PET scan pada pasien-pasien neurodegeneratif atau penyakit neurologis. Saksikan video berikutnya. Kita tahu bahwa ada beberapa penyakit neurodegeneratif yang ditemukan pada orang lansia atau lanjut usia. Contohnya adalah Alzheimer atau Parkinson. Secara klinis, dokter spesialis saraf atau bedah saraf didapat dengan mudah membedakan apakah pasien tersebut menderita Alzheimer atau Parkinson atau penyakit yang lain. Namun seringkali, tanda dan gejala dari penyakit-penyakit tersebut tidak khas atau sulit didiagnosa sebagai penyakit Alzheimer atau Parkinson. Di sana peran kedokteran nuklir dalam membantu sejawat spesialis saraf atau bedah saraf untuk menentukan diagnosa apakah pasien tersebut menderita Alzheimer atau Parkinson. Pada penerita Alzheimer itu biasanya menderita satu gejala yang disebut demensia atau pikun. Nah, penyebab dari demensia ini bisa bermacam-macam. Bukan hanya Alzheimer. Tapi memang paling banyak penerita demensia ini disebabkan oleh penyakit Alzheimer. Nah, pada kasus-kasus yang tidak khas untuk satu Alzheimer, penyakit Alzheimer, pemeriksaan brand FDGPAD itu bisa membantu menentukan apakah demensianya ini karena penyakit Alzheimer atau karena penyakit yang lain. Seperti contohnya pada penyakit frontotemporal atau penyakit lewibodis. Ketiga penyakit ini sama-sama menunjukkan gejala demensia. Nah, namun dari brain FDGPAD kita bisa menentukan demensianya ini disebabkan oleh jenis penyakit yang mana. Apakah Alzheimer, frontotemporal disease, atau demensia lewibodi. Kita menilai berdasarkan pola dari metabolisme glukosa di otak. Kita tahu bahwa otak adalah organ yang paling banyak mengkonsumsi glukosa sebagai sumber energi utamanya. Jadi tidak heran jika pada gambaran brand FDGPAD, maka penangkapan FDG di otak itu sangat tinggi. Jika ada daerah yang penangkapannya rendah, maka bisa dipastikan bahwa terjadi sesuatu di otak tersebut. Pada Alzheimer, pola atau lokasi daerah-daerah yang terjadi penurunan metabolisme itu sangat khas. Dia ada di parietal, di temporal, tapi tidak ada di frontal. Sedangkan pada frontotemporal disease, itu lokasinya yang terjadi penurunan metabolisme glukosa itu ada di frontal dan temporal. Sedangkan pada demensia lewibodi, penurunan metabolismenya lebih banyak terjadi di posterior atau oksipital. Berdasarkan pola dari penurunan metabolisme glukosa itu, kita bisa menentukan diagnosa dari demensia. Apakah disebabkan oleh penyakit Alzheimer, frontotemporal disease, atau demensia lewibodi. Berikutnya adalah manfaat PET scan pada penyakit Parkinson. Untuk penyakit Parkinson, kita tidak bisa menggunakan hanya dari pemeriksaan brand FDG PET saja. Tapi kita harus mengkombinasikan dengan pemeriksaan yang lain, yaitu pemeriksaan trodat. Pemeriksaan trodat ini, dia menggunakan kamera yang lain, bukan kamera PET, tapi kamera yang disebut kamera spek. Pada penyakit Parkinson, kita tahu aktivitas dopamine di substansia nigra itu mengalami kelainan atau penurunan aktivitas. Dengan menggunakan pemeriksaan trodat, kita bisa menilai aktivitas dopamine di substansia nigra. Pada pasien yang memiliki penyakit Parkinson, pemeriksaan trodatnya akan tampak defek atau kelainan penangkapan trodat di substansia nigra. Tapi pemeriksaan brand FDG PET-nya dalam batas normal, artinya metabolisme glukosa di substansia nigra itu masih tinggi. Sedangkan pada pasien-pasien yang bukan penyakit Parkinson, maka gambaran brand FDG PET-nya itu bisa tidak normal. Sedangkan pemeriksaan trodatnya menunjukkan adanya satu kelainan. Ini makanya kita bisa membedakan apakah pasien tersebut memiliki penyakit Parkinson atau bukan. Jadi brand FDG PET dan pemeriksaan trodat, scan, itu dapat membantu sejawat dokter dalam membedakan penyakit Parkinson atau bukan. Berikutnya penyakit yang lain yang dapat didiagnosa dengan kamera PET adalah epilepsi. Seringkali penderitaan epilepsi itu menunjukkan hasil pemeriksaan anatomical imaging seperti CT scan atau MRI dalam batas normal atau tidak ditemukan ada kelainan. Setelah dilakukan brand FDG PET, bisa terlihat jelas daerah yang terjadi penurunan metabolisme glukosa. Sehingga bisa ditentukan lokasi dari fokus epilepsinya. Setelah dilakukan operasi, besar kemungkinan epilepsinya akan hilang. Demikian manfaat PET scan pada penyakit neurodegeneratif dan epilepsi yang bisa saya sampaikan hari ini. Saksikan video saya berikutnya mengenai manfaat PET scan pada kardiologi. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Sampai jumpa lagi di sini dengan cara share ke teman-teman atau kenalaman.